Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang Cinarigin ya Mampahatnya Simak Apa sih Cinarigin ini? Jadi pada waktu saya membahas tentang Cara menghilangkan vertigo di video ini Itu ada Satu obat namanya Cinarigin ya Nah ini Cinarigin ini salah satu obat vertigo ya Telinga berdenging Nistagmus Muntah Dan mual yang disebabkan vertigo ya Dan bisa juga untuk mabuk perjalanan Nah bagaimana cara kerja Cinarigin ini? Cinarigin ini bisa menghambat stimulus berlebihan di telinga bagian dalam ya Jadi bisa menghambat pusing dan mual yang disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu ya Dan Cinarigin ini bisa menjadi antagonis kalsium ya Bisa melebarkan pembuluh darah Dan meningkatkan aliran darah ke dalam telinga ya Hampir mirip dengan betahistin Untuk merek-mereknya ada Berita porfiria penyakit liver, penyakit Parkinson, penyakit ginjal, ada pembesaran prostat cina, sulit buang air kecil, glucoma, air pilersi, kejang ataupun obstruksi khusus ya Itu jangan diminum Cinarigin ini Yang ketiga jangan diminum jika mau tes alergi ya Minimal 4 hari setelah minum Cinarigin baru bisa tes alergi Yang keempat jangan diminum juga jika kondisinya lagi hamil, menyusui ataupun mau merencanakan kehamilan Yang kelima jangan minum alkohol saat minum Cinarigin ini Yang keenam jangan berkendara jika sudah minum Cinarigin ini Karena Cinarigin ini bisa menyebabkan kantuk dan pusing ya Yang ketujuh konsultasi dulu ke dokter jika mau untuk anak-anak ya Karena bisa menimbulkan efek samping Yang kedelapan beritahu dokter jika selagi minum obat-obatan lain ya Atau suplemen ataupun herbal Takutnya ada interaksi obat seperti Kalau minumnya bersamaan dengan golongan obat barbiturat Golongan obat analgesik opioid Golongan obat antipsikotik Golongan obat antisietas Atau golongan obat antidepresan trisiklik Itu bisa meningkatkan efek samping kantuk ya Yang kesembilan segera ke dokter jika ada alergi Over dosis ataupun efek samping serius ya Seperti yang pertama itu ada gerakan tubuh menjadi lambat Atau muncul gerakan yang tidak terkontor Terutama pada lansia ya Yang kedua ada kaku otot Kedutan atau gemetar atau tremor ya Itu harus ke dokter Yang ketiga ada gangguan hati Biasanya seperti penyakit kuning Dan kalau buang air kecil itu Si urinya warnanya gelap ya Yang keempat Timbul nyeri sendi Ada ruang kemerahan pada area tubuh yang kena matahari ya Seperti lengan, pipi, hidung Itu juga termasuk efek yang serius ya Ataupun ada efek-efek yang biasa Tapi tidak rendah-rendah ya Atau malah tambah parah Seperti kantuk pada siang hari Mual muntah Berat badan bertambah Tambah sakit kepala Nyeri ulu hati Mulut kering Ataupun kelelahan Nah gimana dosis sinarijin ini Ini nanti sesuai dengan keluhannya ya Yang pertama jika untuk mengatasi gangguan telinga dalam Seperti pusing, vertigo, tinnitus, distakmus, semua ataupun muntah Itu untuk dewasa atau anak-anak usia di atas 12 tahun Dosisnya itu 75 mg diminumnya 1 kali sehari ya Ataupun dosisnya itu 25 mg dikali, eh diminum 3 kali sehari Yang kedua untuk mabuk perjalanan Untuk dewasa dan anak-anak di atas usia 12 tahun Biasanya itu diminumnya 30 menit sebelum perjalanan ya Dosisnya 25 mg Kalau mau diulang biasanya 6 jam sekali Untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun Biasanya setengahnya ya 12,5 mg Itu juga sama setengah jam sebelum perjalanan Kalau mau diulang ya 6 jam sekali ya Yang ketiga untuk gejala akibat gangguan sirkulasi darah di otak Kayak mudah lupa, sulit konsentrasi Dosisnya untuk dewasa itu 75 mg 1 kali sehari atau 25 mg 3 kali sehari Hampir sama ya semuanya dosisnya Yang keempat untuk gangguan peredaran darah periper Untuk dewasa 50 sampai 75 mg Diminumnya 2 sampai 3 kali sehari Maksimal pemberian obatnya 225 mg per hari Nah gimana cara minumnya yang benar ya Cara konsumsinya yang pertama itu Ikuti anjuran dokter atau baca informasi di kemasan obat Yang kedua jangan menambah atau mengurangi dosis tanpa konsultasi ke dokter Yang ketiga dapat dikonsumsi bersama makatan Atau segera dikonsumsi setelah makan Yang keempat Tablet ini juga bisa diisap Bisa dikunyah langsung Bisa ataupun ditelan langsung juga bisa Yang kelima Usahakan mengkonsumsinya di waktu jam yang sama ya Misalnya hari ini jam 7 Ya besoknya juga jam 7 Jadi biar teratur ya Yang keenam Jika lupa Konsumsi obatnya pas saat jadwal Misalnya jam 7 Nah lupa sampai jam 9 Itu langsung aja minum ya Tapi jika misalnya mendekati Misalnya Mau ke Kalau biasanya 6 jam ya 7 tambah 6 jam 1 Nah jam 1an Nah jam 1 misalnya Lupanya itu jam 11 Ya udah itu mah diabaikan saja ya Minum aja yang jam 1 Tapi jangan digandain dosisnya ya Yang ketujuh simpan di suhu ruangan Yang terlindung Dari sinar matahari langsung Dan dari jangkauan anak-anak ya Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Tentang manfaat sinar ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe, like, komen, dan share Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya